Intro IMC Podcast Corner kembali Menemui Sobat IMC di channel Youtube kesayangan Anda semua Barang saya Lini Diandra Dan hari ini, Lini gak sendirian dong ya seperti biasa ya Ada 2 dokter ahli kesehatan olahraga Waduh ini pasti bakalan seru nih ya Obrolan kita hari ini ya Sesuai dengan tema kita itu penanganan cidra lutut saat berolahraga Dan hari ini Lini lagi ada di rumah sakit IMC Pekayon Sudah bersama siapa? Langsung saja kita sapa Ini dia ada dokter Aryo Yusman Spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan cidra olahraga dan artroskopi Hai dok Panjang ya, panjang ya titelnya Oke terus satu lagi ada dokter Prorifatwanur Spesialis ortopedi dan traumatologi Halo dok Halo selamat sore semuanya Oke, ini dok mungkin kita kasih edukasi juga nih buat penonton kita ya Perbedaan spesialisasi dokter ini apa sih? Yang satu kan spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan cidra olahraga dan artroskopi Dan satu lagi spesialis ortopedi dan traumatologi Nah boleh cerita dulu gak? Jadi prinsipnya sih kalo spesialis utamanya awalnya tuh general ortoped semuanya Spesialis ortopedi dan traumatologi Ya kita ada nambah sekolah lah Nambah sekolah sedikit Divisinya Oke Spesialisasi tadi itu cidra olahraga dan artroskopi Kebetulan saya yang sekolah Dr. Flory mungkin next habis ini Oke Amin Amin Berarti tarifnya lebih mahal siapa? Bareng-bareng Oke dok ini penanganan cidra lutut saat berolahraga Yang mungkin kadang-kadang buat sebagian orang kayaknya dianggap sepele ya Ya udahlah kalo cuma cidra lutut pergi ke tukang pijit aja misalnya kayak gitu ya dok ya Tapi sebenernya cidra yang cidra lutut yang sering terjadi saat olahraga itu yang seperti apa sih dok? Sebetulnya banyak ya Yang paling sering mungkin cuma kayak Orang kan pasti bilang aduh saya kesal ya dok lututnya gitu Pasti pertama kali datang tuh rata-rata gitu Saya olahraga dok seleo Kalo jenis cidra nya banyak sebetulnya Yang utama sih cuma ligamen dan bantalan Bantalan tuh meniskus Ligamen sendiri tuh banyak disana ada beberapa ligamen gak perlu di jelasin satu-satul lah Dan ligamen tuh sebagai tiang pancangnya sebetulnya kan Jadi kan di lutut tuh ada tulang Dari tulang paha, tulang kering yang bagian atasnya Terus dia ada kapsul, ada otot, ada semua Sampai ke dalam-dalamnya baru itu ada ligamen Dan juga ada bantalan meniskus Nah yang paling sering cedera memang kalo dilihat Di praktek sehari-hari paling sering meniskus Apalagi kalo misalkan atlet Atlet-atlet profesional ya Dan juga rekreasional Sekarang kan banyak tuh apalagi mulai pandemi tuh banyak sport ini kan makin seksi lah ya Semuanya olahraga, mau olahraga apapun semua dikerjain Nah itu kadang banyak yang persiapan yang kurang bagus jadi dia malah cedera Yang paling banyak memang di bantalan dan ligamen Bantalan dan ligamen itu ya dok ya Biasanya olahraga jenis apa yang rentan tuh terkena cedera pada bantalan dan ligamen dok Jadi kalo di klinik gitu ya Paling jenis Sebenernya secara-secara umum itu yang Terutama menggunakan kaki ya Atau lower extremity Pelari misalkan Atau tapi paling sering tuh yang Rekreasional kayak basket Atau futsal Atau pemain bola, bulu tangkis Itu yang paling sering ke poliklinik gitu ya Sekarang kan lagi musimnya kayaknya Sepeda Terus juga golf Punya resiko itu juga gak sih olahraga Yang sekarang lagi happening nih Tetep sih ada resikonya Cuma kalo untuk golf Kayaknya kan lebih jalan gitu ya Lebih kecil sebenernya ya Atau kayak renang dan sepeda tuh juga Resikonya hampir Kecil Tapi kalo untuk yang high impact High injury kayak Apa namanya Basket Futsal Atau taekwondo misalkan ya Bila diri dan yang lainnya Itu memang paling sering Terjadi Oke 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 Terus Kenapa Lutut gitu loh Yang rentan tuh kenapa sih lutut ini Kan bagian kaki kan tadi dokter bilang kan Yang banyak menggunakan kaki Kaki kan banyak bagiannya ya Betul Kenapa sih lutut gitu loh Sebetulnya lutut bukan yang paling utama sebetulnya Yang paling sering pergelangan kaki malah Cidera pergelangan kaki Itu biasanya lebih sering Angkel sprain Dari mulai mungkin Fraktur Sprain Ataupun ligamennya emang sampai bisa robek juga Disana kan beberapa ligamen ada di pergelangan kaki Jadi itu yang paling sering Tapi kenapa kok Jarang orang angkel ini Angkel Injuri dateng ke kita tuh biasanya Coba Kalo cuma kes Ah cuma kesilnya doang ini mah Ini biarin aja gitu Ntar udah berapa lama baru dateng Kalo lutut Kenapa juga sering terjadi Karena memang porosnya Orang kalo berolahraga banyak di lutut Kita misalkan berkuda-kuda lutut Terus Start Mau lari Mau apa semua Lutut tuh harus siap Jadi Menurut saya kenapa itu paling rentan Ya karena memang dia yang paling sering Apa Menjadi tumpuan Gitu Bahkan kalo pengapuran pun Pengapuran paling sering di lutut Ya dibandingkan dengan di lokasi lain Karena memang tumpuan utama banyaknya di lutut Separah apa dok Yang pernah dokter tangani tuh Sampai separah apa nih Orang yang pernah jenderal lutut karena olahraga Kalo parah sih Sebetulnya Ya kalo kita liat tingkat keparahan apa dulu ya Misalkan patah gitu ya Kalo patah ya Bisa dibilang parah Bisa dibilang gak juga mungkin Kan kalo patah misalkan di operasi Misalkan di operasi Pasang Di Fiksasi Di pasang implan semuanya Nunggu penyembuhan tulang Mungkin akan bisa lebih baik biasanya Nah tapi kalo misalkan ligamen Atau bantalan Kalo penanganannya tidak segera Itu akan berkepanjangan Karena kalo ligamen tuh kita Mengandaikan Suatu ruangan Dia ada Tiang pancang Oke Beberapa tiang pancang Ada yang di dalam Ada yang di luar Kalo tiang pancang sudah Rusak Ya logikanya gampang Pasti Ya unstable Instabilitas Sesuatu yang unstable Ya pasti akan Ujungnya akan Gak bagus kan Misalkan lah Awalnya cuma ligamennya yang rusak Awalnya ligamen rusak Tapi karena dia Goyang Kayak misalkan suatu gedung Dia goyang terus Pasti struktur lainnya juga akan rusak Lantainya akan rusak Apanya semua dinding Dindingnya juga akan rusak Nah pengandaiannya disana Kalo di lutut Ada lantainya Ada tulang rawan Atau bantalan Kalo dinding-dindingnya Ya itu sih kapsul-kapsulnya Dan ligamen di samping-sampingnya Oke Jadi kalo kompleksivitas Dari Apa Keberatan Ketingkat parahannya Mungkin maksudnya Kalo cuma Satu struktur gitu ya Terutama emang ligamen sih Kalo satu struktur Umumnya Lebih mudah Untuk ditangani Cuma kalo misalkan dia Udah struktur ligamen kena Bantalan sendi Mungkin Secara Multiligamen injury Nah itu juga lebih berat Apalagi kalo ditambah fraktur Lebih berat lagi Nah mengingat ini kan kayaknya Itu ya Dari mulai ligamen Bisa jadi kemana-mana Kalo tidak ditangani Betul Dengan segera gitu ya dok ya Iya Tapi mungkin better Lebih baik lagi tuh Kalo kita bisa mencegah Bener kan Nah jadi Apa nih yang harus kita lakukan nih Untuk mencegah Cedera lutut saat berolahraga Kita harus Preparationnya apa sih dok gitu Sebenernya salah satu Hal yang penting itu Kayak Warming up ya Pemanasan Oke Itu penting gitu ya Ini nih yang kadang suka dilupain Betul Sama-sama DM sini Salah-salah Langsung aja gitu Jadi warming up tuh penting Terus kedua Usia Dan status kesehatan tuh juga penting Jadi gak Gak semua Tingkat usia Terus Status kesehatan Cocok dengan olahraga tertentu Oke Jadi emang harus Saran saya sih Konsul dulu ke Sport klinik Misalkan contohnya ya Oke Jadi di Kalo kita konsultasi ke sport klinik itu Kita juga bisa Sekalian Ini ya dok ya Saya nih usianya misalnya Saya 17 kan Baru 17 Mau 18 gitu ya Iya beda setahun lama Nah itu tuh Yang cocok tuh apa sih Olahraganya Bisa begitu ya dok ya Bisa bisa Jadi artinya Nanti mungkin kita evaluasi Nanti kan juga ada dokter Rehab Medik Oke Sama-sama kami Satu tim juga Nanti kita lihat Misalkan Dok Saya mau olahraga nih Cocoknya sebenernya apa sih Ya Target tujuannya apa Misalnya cuma buat Recresional atau yang lain Nah itu bisa Dikonsulkan ke Sport klinik Jadi Memang Tujuannya gak cuma Untuk Mengobati cedera Tapi bisa untuk Sebagai konsul Konsultan Oke Tadi warming up Usia Terus masih ada lagi dok Untuk pencegahannya Banyak setelah Masih Kita juga harus tahu Medan Kita olahragan nih dimana sih Medan dan Sumatera Utara Betul Tau PSMS ya PSMS Itu Rap-rap Belum ada IMC Medan harusnya ada nih Iya Jadi Kondisi dari padat Lokasi olahraga kita Itu juga harus kita ngerti Oke Iya dong Kita bisa olahraga di Lapangan yang tidak Gak oke lah gitu ya Jadi nanti itu bisa Mungkin bisa lebih Lebih berbahaya Oke Terus Apa Atribut kita Misalnya kita Sepatunya Main bola Tapi pakai sepatu Catch biasa Ya jatuh Udah siap-siap aja Dan nanti pakai sendal ya Betul Jadi harus pakai Sepatu yang Bener-bener Sesuai dengan Kondisi Betul yang proper Oke Itu Penting banget itu Ya itu beberapa poin yang Menurut dokter paling penting Sebenarnya masih banyak ya Tadi ada warming up Usia Medan olahraga juga Kita harus tahu Atribut juga Mengukur diri Oke Nah itu Kalau memang udah gak sanggup Udah cukup Santai Oke Gak ada yang dikerjakan Kita kan bukan Atlet nasional Atlet internasional Atlet interlokal Oke Nah dok berarti Untuk supaya kita bisa Kalau tadi kita mencegah gitu ya Untuk supaya kita mendeteksi Seperti tadi dokter sering mention gitu kan Ah ini mah cuma keseleo Nah Itu kita bisa gak sih Membedakan Gimana sih caranya mendeteksi Antara keseleo kah Antara cedera kah Cederanya masih stage awal Atau sudah parah kah Itu gimana dok Oke Awalnya gini Intinya kan suatu cedera Oke oke Pasien datang ke kita itu biasanya Cuma tiga kan kemungkinannya Fungsinya Berubah Iya Yang bisa awal jalannya enak Gak jadi Jadi gak enak Yang kedua nyeri Yang ketiga berubah bentuk Jadi orang ke dokter ortopedi Mau ortopedi apa aja Cuma tiga biasanya Sakit Fungsinya rusak Berubah bentuk Nah kalau sudah ada Kelainan yang terasa seperti ini Sama saya datang Apapun itu Iya Terus kalau deteksi dini Oke misalnya cedera Intinya kalau cedera Jangan kita Biarkan gitu aja Ini kita lihat nih Fasa akut itu rata-rata Antara 14 sampai 20 hari lah Bahkan ada yang bilang 10 hari awal Jadi kalau sudah lepas itu Masih ada nyeri yang Menurut Kita di awal gak ada Seperti ini Harusnya kita sudah mulai Concern Datang ke dokter Ortopedi Nah itu yang harusnya Ditanamkan Jadi gak Wah dah Santai aja lah Ntar dulu Udah 4 bulan Datang Wah udah rusak Aduh kacau juga Jadi sedih mungkin Dan itu banyak loh Banyak ya dok Banyak banget Yang sudah 4 bulan Kadang-kadang 5 bulan 6 bulan 3 bulan lagi ngelahirin ya dok Kayak gitu ya Lagi mateng-mateng ya Oke Nah dok Terus mungkin banyak orang bertanya Aduh akhirnya Apa kalau Mungkin salah satu alasan gitu ya Sampai 4 bulan Karena takut ya dok ya Aduh takut antar Di apa-apain Takut di operasi Emangnya penanganannya itu Seperti apa sih dok Kalau cedera pada lutut Jadi kalau di awal Sebenarnya lebih Gampangnya sih Saat terjadinya cedera itu Memang istirahatkan Jadi jangan Langsung dipaksa untuk Lanjut olahraga misalkan ya Terus Yang paling bagus itu Di kompres pakai S Kompres pakai S Kompres pakai S Kitar 10-15 menit lah Setelah itu baru di Kaki itu diangkat Lebih tinggi dari Posisi tubuh ya Terus Kalau memang Ada alat untuk Di Bebat Itu bisa juga Untuk Apa namanya Meringankan Tapi memang kadang-kadang Orang kalau gak ngerti Di bebatnya kenceng gitu ya Nah itu yang salah Tapi memang Di fase awal itu Harusnya Dikonsulkan Untuk bisa dilihat Struktur apa aja sih Yang kena gitu Oke Itu tadi kan pertolongan Pertamanya Nah kemudian Selanjutnya Sebaiknya konsultasikan Ke dokter Supaya tahu Penanganannya itu Yang bagus itu Yang seperti apa sih Jangan sampai kita Salah langkah gitu ya dok ya Yang akhirnya malah Bisa rusak semuanya Gitu ya dok ya Oke dok Ini udah 15 menit ternyata Gak kerasa ya Berarti udah Istirah pertanyaan Mulan Lanjut babak kedua Ada yang pengen dokter Sampaikan mungkin Untuk Sobat IMC Ya untuk Sobat IMC Intinya Olahraga Silahkan Terus Ukur diri Jangan lupa Kondisi Badan tuh harus Tahu kita Ini kita mampunya seberapa Terus Jangan lupa Bila cedera Penanganan awal Seperti di Beritakan Dr. Puroi tadi Singkatan kan RICE kan R-I-C-E RICE Masih pakai itu Kita Terus berikutnya Kalau memang Bingung nih Atau gimana Datang dulu ke dokter Ortopedi Traumatologi Ya Betul sekali Dari Dr. Puroi Tambahan aja Jadi Cedera olahraga Terutama lutut gitu ya Jangan dianggap Enteng gitu ya Apalagi Pada fase-fase awal itu Lebih mudah untuk menanganinya Dibandingkan Kalau nanti Sudah ada late case Mungkin itu aja sih Oke Iya Dan Lebih menyenangkannya lagi Sekarang nih Sobat IMC Ada Khusus penanganan Untuk cedera olahraga Yaitu di sports clinic Dan Rumah sakit-rumah sakit Yang menyediakan Sports clinic itu Salah satunya adalah IMC Pekayo Ini ada dua dokter Dua dokter ganteng Ini ada disini Banyak yang bilang Oke dokter terima kasih banyak loh Untuk bincang-bincangnya ya Di IMC Podcast Corner Mudah-mudahan yang kita Sampaikan bisa bermanfaat Buat Sobat IMC ya Amin Oke Dan jangan lupa juga Sobat IMC Untuk follow Instagram At rs.imc Ya tuh Ada tuh Ada Terus juga untuk subscribe Channel Youtube kita Yaitu RS Pasi IMC Dan kalau mau tau informasi Misalnya dokter Prori Dan dokter Arya ini Sebenarnya prakteknya jam berapa sih Bisa klik di www.imc.id Oke Sekali lagi terima kasih dokter Itulah tadi penanganan Cindera lutut Saat berolahraga Di IMC Podcast Corner Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Bareng saya Leni Diandra Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax